Jadi kalau sekarang saya mau selesaikan kajiannya dengan cepat Misal ya Saya tanya atau mungkin saya sampaikan Berarti cara mudah untuk mendapatkan pahala yang terbaik Bukan pahala Cara mudah untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang terbaik selama Ramadan Caranya gimana? Saya akan jawab kurangi makan Kurangi makan Kalau anda mau sehat benar-benar selama Ramadan kurangi makan Jadi jam makan kita, jadwal makan kita, kualitas makan kita Atau bahkan kuantitas makan kita harus berbeda 100% dengan 11 bulan yang lain Maka anda akan dapatkan semua kebaikan puasa Oh iya apa Ustaz? Ibu-ibu nanti diadakan tanya jawab Ibu ya Sekitar 15-20 menit lah ya Silahkan mungkin yang mau jawab tanya itu nanti di sesi setelah Ustaz Ibu ya Terima kasih Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari ini Hari-hari menjelang kita Kedatangan tamu yang istimewa Tamu yang Ibnul Jawzi Menyebutkan bahwa Om Kenapa berdiri Oh Enggak usah kelihatan Lihat di layar aja Kenapa Berdiri Capek dong Ada karpet terbang gak Oh ya di film-film Kalau berdiri nanti ngomongnya sedikit kayaknya Kalau duduk ngantuk ya tidur Kalau ngantuk tidur Kalau lapar makan Gampang kan Hidup dibikin mudah aja Berdiri ya Ibu yang salah setting ini Harusnya ini gak pakai kursi Tapi saya gak tahu Saya tahu kalau gak pakai kursi Denggulnya sakit Serba salah Ya sudah saya ngalah saja lah Baik Saya belum pernah kajian Suruh berdiri begini Duduk aja ya Duh banyak yang bilang duduk aja Tempatnya terlalu tinggi soalnya Jadi harus merendah Baik Bapak ibu sekalian Jangan maaf sekalian Yang saya hormatnya Nanti saya berdiri Saya duduk ya Sampai aja Yang penting kan suara terdengar ya Karena jaman dulu Yang edisi Saur Sepuh Saya kira mungkin Kita sering mendengar Tanpa melihat Ada Sandiwara Radio Saur Sepuh Kayaknya seru banget Sandiwaranya Ketika dibikin film Ternyata Gak bagus Baik Ibu sekalian Jamah yang saya hormati Ibu ketua Alirsat Dan Pak Middar Masya Allah Betul lah Saya sebenarnya Apa namanya Awalnya Gak tahu Tiba-tiba di WA Sama beliau WA-nya pun maksa Berkali-kali Iya Iya Ya di WA Ibu Fatima Ibu siapa Saya lupa Betul ya Faima ya Siapa nih Saya bilang gitu kan Karena sebelumnya juga Saya sudah ngisi Di Alirsat Surabaya Waktu itu Pak Amang ya Masya Allah Amang Baraja Sepertinya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini tidak tersambung Lagi kemana-mana Jadi Mudah-mudahan Gak usah diundang lagi Bukan gak mau diundang Memang Pak Sekarang memang Mengurangi jadwal Jadi Masya Allah Saya tentunya senang Bisa Berada di sini Berada di Kumpulan Wanita-wanita Solehah Mudah-mudahan Insya Allah Yang mudah-mudahan Anaknya banyak Karena Nabi kan sudah ngomong Anak Aku akan banggakan Di hadapan Allah Para wanita yang Zuryahnya banyak Kan gitu Jadi saya ngomong Begini itu Ada landasan Jadi gue kan Asal ngomong doang Yang gak anak banyak Gak apa-apa Yang penting Wanita itu Tetaplah menjadi wanita Karena zaman sekarang Ada wanita Mau mengambil Perannya pria Ada wanita-wanita Yang dengan Isu-isu yang ada Sekarang Mencoba mengambil Peran pria Ya Padahal dalam Islam Itu sudah sangat jelas Diberikan batasan Tugasnya pria apa Tugasnya wanita apa Itu sangat jelas Urusan yang susah-susah Ya Itu kasih sama pria saja Ya Nabi Adam itu kan Susahnya luar biasa Ketika diturunkan Allah Ke muka bumi Sehingga Kalau urusan Lagi-lagi Yang susah-susahnya Perempuan Wanita Enggak usah ikut campur lah Ya Karena Kasian nanti Nabi Adam itu kan Ketika Diturunkan Allah Dari surga Itu kan Enggak bisa makan Karena di surga kan Gampang makan Ketika beliau Alayhi salam Diturunkan Allah Dari surga Maka Nabi Adam Diberikan bibit Bibit Tau bibit apa Bibit gandum Jadi Nabi Adam Disuruh nanam Gandum Ya Waktu turun itu Kemudian baru selesai Urusan Tanam-tanaman itu Setelah diajari oleh Jibril dan Malaikat Baru selesai itu Di asar Ya Itu belum makan tuh Kabarnya Jadi dari awal turun Sampai ke asar Itu belum makan Habis asar Sampai ke maghrib Jibril datang Ngasih tau sama Adam Alayhi salam Dan kamu puasa aja Nah gitu Kenapa ini menjadi Cerita yang menarik Karena kalau tadi Sempat dibacakan Ayat Tentang surat Atau tentang puasa tadi Ayat itu sebenarnya Banyak sekali Yang kita bisa potret Kita bisa teropong Kita bisa pelototin Sehingga Kita Mulai tau Betapa istimewanya Ramadan ini Yang Ibn Jilzi Rahimahullah Menyebutkan Ramadan itu Seperti Nabi Yusuf Dibandingkan 12 saudaranya Itu Ya Ramadan itu Seperti Nabi Yusuf Dibandingkan 12 saudaranya Ya Yang Dengan Ulahnya mereka Ya Dan Ketika itu Dan ketika Saat Nabi Yusuf Alayhi salam Sudah menjadi Membesar Di Mesir Saat itu Nabi Yusuf Mengatakan ke mereka Bahwa Allah sudah ampuni Kalian Dan aku sudah Maafkan Kalian Begitulah Ramadan Artinya Kehadiran Ramadan ini Memberikan Suatu kabar Gembira Yang luar biasa Kepada kita Dengan 11 bulan Yang sudah Berlalu Atau 11 bulan Yang lain Dan Ramadan Itu sendiri Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jaman sekalian Memberikan Atau Memanggil Kita Ya Atau Memanggil Seseorang Atau Sesuatu Itu Atau Kaum Itu Punya Gaya Sendiri Contoh Mungkin Kalau kita Dipanggil Allah Dalam Al-Quran Kita Ini kan Anaknya Nabi Adam Atau Bani Adam Kan gitu Keturunan Nabi Adam Maka Ya Bena Adam Ya Bena Adam Ya Wahai Bani Adam Anak-anak Keturunan Adam Kan gitu Atau Ada Allah Memanggil Kita Dengan Panggilan Atau Manggil Yang lain Misalkan Manggil Mariam Ya Mariam Ada Dipanggil Khususus Nama Orang Ada Dipanggil Khusus Nama Kaum Ya Tapi Menariknya Panggilan Ya Namanya Itu Dalam Quran Itu Atau Bahasa Quran Itu Namanya Harfun Nida Panggilan Jadi Huruf-huruf Panggilan Itu Seperti Atau Kita Bisa Menangkap Pesan Ya Jadi Kita Bisa Menangkap Pesan Dari Panggilan Dari Jadi Ketika Seorang Ibu Yang Memanggil Anaknya Eh Disini Loh Gitu Kan Disini Loh Jadi Kalimat Panggilan Tadi Itu Sudah Bisa Mencerminkan Kira-kira Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Ibu Itu Kepada Anaknya Sini Loh Paham Gitu Ya Atau Mungkin Kalau Kita Mendengar Allah Menyebutkan Lama Quran Ya Yuhallazi Nakafaru Why Orang-orang Kafir Kira-kira Kalimat Setelahnya Apakah Kalimat Yang Memberi Kabar Baik Atau Kabar Yang Peringatan Atau Azab Buat Orang-orang Kafir Sudah Tau Kan Kita Nah Itu Panggilan Itulah Sebenarnya Kenapa Kalau Kita Tadaburi Ayat Surat Al-Baqarah 183 187 Itu Itu Banyak Sekali Yang Kita Bisa Dapatkan Informasi Disitu Mengenai Khususnya Puasa Ya Khususnya Puasa Sehingga Nanti Mudah-mudahan Ya Dari Sini Apa Kajian Ini Kita Sudah Punya Namanya Mungkin Pesan Pulang Contoh Mungkin Ketika Allah Memanggil Kita Disitu Itu Bukan Panggilan Biasa Ya 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 Itu Dulu Potong Panggilan Sayang Kepada Orang Yang Mengimani Dia Ya Orang Orang Beriman Kita Semua Dipanggil Kan Gitu Ya Lalu Muncul Lagi Jadi Itu Sudah Menunjukkan Ada Rahmat Ya Allah Ada Kasih Sayang Ya Allah Ada Cintanya Allah Kepada Orang Yang Dia Panggil Ya Fulan Ta'al Kesini Wahai Fulan Datang Sini Seperti Allah Manggil Kita Jadi Kalau Ayat Itu Kita Tatap Gitu Kan Atau Kita Baca Lebih Dalam Itu Masya Allah Kita Udah Ngerti Ini Betapa Istimewanya Bulan Ini Betapa Istimewanya Ramadan Ini Harusnya Sikap Kita Perlakuan Kita Dan Cara Kita Menjalani Ramadan Itu Sendiri Juga Harus Istimewa Dengan Rasa Cinta Yang Penuh Supaya Bulan Itu Seperti Tamu Yang Datang Yang Kita Muliakan Luar Biasa Harusnya Begitu Kenapa Kenapa Karena Allah Sendiri Sudah Mengatakan Disitu Kalau Kita Turunkan Lagi Kalimat Kalimat Atau Mungkin Kita Bahas Maka Kita Akan Dapatkan Sebuah Pemahaman Jamah Sekalian Bahwa Kalau Kita Bahas Tentang Suatu Amalan Katakanlah Kita Bersedekah Atau Mungkin Berbuat Baik Minimal Kalau Berbuat Baik Itu Jamah Sekalian Itu Pahala Yang Kita Dapatkan Sepuluh Minimal Sedekah Kita Baca Sampai Ketujuhrat Kali Lipat Pertanyaannya Pernahkah Kita Mendengar Berapa Reward Berapa Ganjaran Pahala Yang Allah Berikan Dengan Orang Yang Berkuasa Tidak Ada Kata Allah Dalam Hadis Kata Nabi Sallallahu Sallam Puasa Itu Untuk Khusus Amalan Ini Kata Rasulullah Allah Menyebutkan Puasa Itu Untuk Kata Rasulullah Ya Aku Sendiri Yang Akan Langsung Membalasnya Emang Amalan Yang Lain Gak Dibalas Sama Allah Sama Aja Tapi Ini Khusus Kenapa Karena Aslinya Kalau Kita Teropong Kalau Kita Lihat Dengan Kacamata Napsu Kita Maka Kita Akan Mengatakan Puasa Itu Berat Berat Puasa Itu Anda Diberikan Pilihan Makan Sama Enggak Makan Pasti Pilih Makan Makan Jaman Sekarang Kenapa Makan Disuruh Berhenti Makan Gak Mau Maka Ayat Berikutnya Surat Itu Disitu Kita Mendengar Kata Kutiba Kutiba Itu Bukan Diwajibkan Aslinya Kalau Anda Belajar Bahasa Katab 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 Di Dicatat Kutiba Itu Dicatat Sebenarnya Maka Ada Beberapa Kutiba Kutiba Dalam Quran Yang Bahasa Kita Terjemahan Letter Lek Di Kur'an Kita Kita Mengatakan Disitu Bahwa Diwajibkan Padahal Aslinya Kalau Lihat Bahasa Arab Kutiba Itu Bukan Diwajibkan Tapi Kutiba Itu Dicatat Ada Beberapa Kutiba Ya Yahu Laji Na'monu Kutiba Alaikum Kital Ada Empat Kutiba Dalam Quran Itu Surat Al-Baqoro Ada Kital Ada Siam Kemudian Ada Tentang Apa Itu Namanya Waris Ya Satu Lagi Saya Itu Seakan Akan Menjadi Sesuatu Yang Berat Untuk Kita Karena Puasa Itu Kayaknya Kita Berat Gak Gampang Gak Gampang Contoh Mungkin Di depan Kita Kita Lagi Misalkan Gak Pengen Makan Atau Lagi Puasa Tiba Tiba Lewat Makanan Makanan Yang Kita Suka Pula Gak Gampang Kita Untuk Menahan Itu Ya Maka Kadang-kadang Kalau Kita Lihat Apa Itu Siklus Khususnya Puasa Itu Saat Paling Berat Menahan Rasa Atau Napsu Kita Yang Kaitan Dengan Makanan Itu Ketika Kita Sedang Berpuasa Khususnya Ramadan Itu Jamnya Dimana Antara Duha Ke Zuhur Zuhur Ke Asar Atau Asar Kemagrib Asar Kemagrib Paling Berat Jadi Kalau Anda Melihat Kolak Di Jam Asar Kemagrib Sama Melihat Kolak Di Jam Lapan Beda Mungkin Gara-gara Nabi Adam Itu Nabi Adam Itu Kan Disuruh Puasanya Kapan Asar Kemagrib Sama Jibril Cerita Begitu Jadi Masya Allah Panggilan Sayang Kemudian Ada Kata Ini Mau Dicatat Sama Allah Nah Yang Menarik Lagi Sebelum Kita Bahas Makanan Itu Simple Sebenarnya Jadi Kalau Sekarang Saya Mau Selesaikan Kajian Dengan Cepat Misal Saya Tanya Atau Mungkin Saya Sampaikan Berarti Cara Mudah Untuk Mendapatkan Pahala Yang Terbaik Bukan Pahala Cara Mudah Untuk Mendapatkan Manfaat Kesehatan Yang Terbaik Selama Ramadan Caranya Gimana Saya Akan Jawab Kurangi Makan Kurangi Makan Kalau Anda Mau Sehat Benar-benar Selama Ramadan Kurangi Makan Jadi Jam Makan Kita Jadwal Makan Kita Kualitas Makan Kita Atau Bahkan Kuantitas Makan Kita Harus Berbeda 100% Dengan 11 Bulan Yang Lain Maka Anda Akan Dapatkan Semua Kebaikan Puasa Sekarang Saya Lihat Beberapa Postingan Kata Kala Dokter Dokter Di Amerika Yang Mereka Sudah Tahu Manfaat Itu Mereka Bikin Program Salah Satunya Itu Namanya Three Days Fasting Tiga Hari Berpuasa Ngikut Programnya Dia Makan Paginya Atau Bukanya Apa Sahurnya Apa Gaya Mereka Karena Mereka Nggak Ada Konsep Puasa Maka Mereka Sebutnya Intermittent Fasting Yang Menariknya Ada Mereka Bikin Program Three Days Water Fasting Jadi Tiga Hari Puasa Minum Jadi Nggak Makan Apa-apa Kecuali Minum Doang Itu Tekniknya Ya Yang Nggak Satu Galon Juga Minum Ya Bu Minum Satu Gelas Kayaknya Nggak Itulah Apa Itu Namanya Aman Insya Allah Jadi Selama Tiga Hari Itu Cuman Minum Doang Nggak Ada Makan Tapi Emang Tubuhnya Sudah Disiapkan Apa Yang Terjadi Dia Tulis Semua Sistem Metabolisme Tubuhnya Itu Semua Akan Di Reset Ulang Ya Bahkan Kalau Ada Yang Pernah Mendengar Bahasa Atau Mungkin Kata-kata Otofagi Kata-kata Otofagi Itu Kata-kata Yang mungkin Kita sering Dengar Bapak-bapak Sekalian Cuman Kita Nggak Ngerti Makannya Seperti Apa Jadi Otofagi Itu Sebenarnya Semacam Kemampuan Tubuh Kita Untuk Mengeluarkan Sampah Sampah Selnya Itu Otofagi Jadi Otofagi Itu Adalah Suatu Keadaan Dimana Tubuh Kita Mengeluarkan Sampah Sampah Selnya Yang Bermasalah Dan Otofagi Itu Baru Bisa Aktif Kalau Seseorang Dalam Keadaan Berpuasa Itu Gunsinya Jadi Sebenarnya Puasa Itu Kalau Kita Lihat Cara Allah Mungkin Dalam Pandangan Saya Untuk Menghentikan Kita Makan Karena Sebelas Bulan Disuruh Puasa Sunnah Kan Susah Puasa Senen Kamis Susah Ayam Susah Puasa Sunnah Yang Lain Susah Karena Godaan Makan Itu Tidak Semudah Itu Sehingga Muncullah Kata-kata Kutiba Yang Kita Terjemahkan Dengan Diwajibkan Anda Bayangkan Tanpa Puasa Ramadan Ini Saya Tidak Kebayang Sebelas Bulan Atau 12 Bulan Itu Isinya Kita Makan Itu Setiap Hari Sehingga Kalimat Yang Allah Pakai Disitu Apa Kita Sama Manusia Zaman Dulu Katakalah Nabi Adam Atau Mungkin Katakalah Siapa Lagi Nabi Nabi Yang Atau Manusia Manusia Sama Gak Sama Kita Sama Nabi Adam Bedanya Apa Cuma Beda Di Casing Nabi Adam 60 Hasta 27 Meter Kita Ya Paling Tinggi 2 Meter Tapi Dalam Maka Cara Paling Mudah Untuk Memperbaiki Sel Itu Adalah Dengan Cara Berpuasa Maka Kata-kata Mingkoblikum Kan Diterjemahkan Kita Apa Mingkoblikum Seperti Orang-orang Sebelum Kalian Yang Kami Wajibkan Juga Berpuasa Cuma Metodenya Berbeda Makanya Kalau Yang Ngerti Tentang Bagaimana Puasa Ramadan Ini Didatang Atau Mungkin Hadisnya Atau Mungkin Riwayatnya Atau Mungkin Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Hadirnya Puasa Ramadan Ini Kita Harusnya Bahagianya Luar Biasa Kenapa Karena Bulan Ini Sebenarnya Bukan Bulan Yang Kita Sibuk Dengan Makanan Bulan Yang Bukan Kita Sibuk Dengan Makanan Loh Kok Saya Bisa 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 Bahkan Puasanya Seseorang Saja Di Bulan Ini Tidak Diterima Allah Kenapa Saya Bisa 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 Kata Nabi Pun Seperti Itu Allah Tidak Butuh Dengan Orang Orang Yang Berpuasa Yang Lapar Dahaga Kata Nabi Sallallahu Sallam Sepanjang Mereka Tidak Meninggalkan Perbuatan Dusta Artinya Sebenarnya Kalau Saya Lihat Apa Namanya Puasa Ini Sebenarnya Yang Allah Inginkan Itu Sebenarnya Apa Yang Mau Di Detox Itu Apa Kita Ini Sebenarnya Kalau Mungkin Kita Manusia Semua Tentunya Antara Sampah Emosi Kita Sampah Emosi Mungkin Kebencian Dendam Buruk Sangka Itu Sampah Emosi Tuh Tidak Bersyukurnya Sama Sampah Jasadnya Kita Berupa Makanan Saya Sangat Yakin Lebih Banyak Sampah Emosinya Lebih Banyak Sampah Emosinya Pertanyaannya Kan Gini Lalu Membuang Sampah Emosi Itu Kayak Apa Mau Tidak Mau Ya Kalau Bicara Tentang Makanan Yang Banyak Maka Pasti Iman Turun Kata Siapa Kata Ibn Kaim Rahim Allah Dia mengatakan Bahwa Salah satu Penyebab Lemahnya Iman Seseorang Adalah Banyaknya Makan Jadi Banyaknya Makan Itu Adalah Salah satu Penyebab Lemahnya Iman Dengan Empat Sebab Yang lain Salah Satunya Banyak Ngomong 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 Tidak Bermanfaat Itu Lemah Iman Juga Banyak Bergaul Dengan Yang Tidak Penting Juga Lemah Iman Juga Di Ramadan Apa Yang terjadi Dua-duanya Kan Dikurangi Kita Nggak Bisa Lagi Banyak Ngomong Di Ramadan Kalau Orang Mengajak Kalian Berdebat Kata Nabi Katakan Pada Mereka Saya Sedang Berpuasa Kan Gitu Terus Apalagi Kata Nabi Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Allah Nggak Butuh Dengan Puasa Orang Orang Yang Masih Dusta Masih Fitna Masih Meninggalkan Perbuatan Perbuatan Yang Aslinya Apakah Itu Perbuatan Jasad Bukan Perbuatan Apa Itu Perbuatan Hatinya Lisan Ini Hasil Dari Ini Jadi Sebenarnya Allah Sudah Menjelaskan Kalau Kita Teruskan Lagi Ayat Itu Maka Kita Akan Tahu Bahwa Kita Ini Jawa Sekalian Kan Punya Dua Makanan Kita Butuh Makanan Jiwa Atau Makanan Emosi Kita Butuh Makanan Jasad Nah Sekarang Sudah Berantakan Dua-duanya Jadi Saya Pernah Tulis Satu Tulisan Ada Namanya Obesitas Soul Orang Yang Obesitas Sebenarnya Bukan Obesitas Karena Kelebihan Makan Bukan Tapi Kelebihan Beban Emosi Perasaan Dan Jiwanya Berlebihan Terlalu Banyak Beban Sehingga Luapan Itu Perginya Ke Makanan Aslinya Tidak Sakit Termasuk Juga Yang Tidak Obes Kelihatan Dari Mana Nanti Kelihatan Dari Ya Kelihatan Susah Saya Jelasin Karena Biasa Saya Kadang-kadang Sudah Ketemu Orang Belajar Baca Orang Bukan Baca Ngeliat Yang Disini Pun Saya Liat Yang Serius Siapa Hatinya Mikir Siapa Ini Orang Siapa Ngomong Di Depan Kayak Begini Saya Tau Semua Karena Anda Mengirimkan Sinyal Ke Saya Apalagi Dalam Suatu Linguan Seperti Ini Yang Minum Tangan Kanan Minum Tangan Kitu Ketangkap Semua Bukan Saya Sakti Mandraguna Gitu Enggak Karena Dalam Suatu Kumpulan Kayak Begini Ketahuan Seperti Itulah Yang Mandangin Saya Sehingga Jantungnya Bermasalah Nanti Saya Tahu Yang Mulai Matanya Terpejam Tahu Gitu Tidak Apa-apa Ya Karena Penyakit Dalam Diri Kita Itu Ya Ya Bukan Hanya Penyakit Yang Hubungannya Dengan Emosi Tapi Hubungannya Macam-macam Dengan Curiga Bisa Dengan Merendahkan Orang Bisa Ya Jadi Kalau saya Ditanya Penyakit Yang Pernah Muncul Pertama Kali Dalam Sejarahnya Manusia Ya Maka Jawabannya Bukan Penyakit Diabetes Kanker Bukan Penyakitnya Yang Muncul Pada Saat Kejadian Kabil Sama Habil Itu Kalau Versi Manusia Kan Ya Kan Hasad Dengki Sala Macam Tarik Lagi Ke atas Maka Kita Akan Tahu Dalam Sejarahnya Kehidupan Alam Semesta Ini Penyakit Pertama Kali Yang Muncul Dalam Sejarahnya Manusia Dan Jin Setan Iblis Adalah Penyakit Sombong Sombong Maka Semua Penyakit Emosi Itu Ya Itu Pada Akhirnya Akan Bermanifestasi Ke Jasad Semua Penyakit Atau Hal-hal Yang Sifatnya Emosi Tadi Itu Akan Tumpah Semua Numpuk Semua Di Jasad Saya Kemarin Ketemu Dengan Pas saya Kemarin Ke Bogor Ada Ketemu Dengan Seorang Saya Makan Satu Restoran Apa Sup Guntut Apa Apa Gitu Pas Dia Saya Keluar Dia Tanya Sama Saya Dokter Boleh Tanya Enggak Boleh Pak Kalau Buat Diabetes Obatnya Apa Kata Dia Anda Tau Yang Bertanya Siapa Perempuan Umur 33 Tahun Siapa Yang Sakit Saya Saya Kata Cengenges Cengengesan 33 Tahun Saya Terus Saya Sering Dirawat Karena Gula Darahnya Melonjak Luar Biasa Gitu Anda Aja Kan Geleng-geleng Kepala Kan Harusnya Bahasa Kita Kan Ya Jangan Umur 33 Ya 50 Karena Diabetes Habis itu Mati Cepat Gak Apa Misal Terus Saya Bilang Sama Dia Siapa Yang Kena Ya Saya Dia Bilang Oh Terus Dia Bilang Mbak Sudah Nikah Belum Ada Nikah Itu Obat Itu Obat Ini Panjang Nanti Bahasan Kita Gak Terbahas Kalau Kita Ngomong Ini Tapi Saya Spill Sedikit Mungkin Bahasa Sekarang Karena Diabetes Itu Akan Sangat Erat Kaitannya Dengan Hutang Pengasuhan Dalam Apa Yang Saya Pelajari Hutang Hutang Pengasuhan Atau Luka Pengasuhan Luka Pengasuhan Itu Maksudnya Begini Hak Asuh Hak Kasih Sayang Yang Harusnya Anak Anak Itu Dapatkan Ketika Dia Masih Kecil Itu Tidak Diberikan Oleh Orang Tuanya Karena Kekurang Ilmuan Orang Tuanya Sehingga Itu Menjadi Beban Yang Luar Biasa Dan Dia Menangihnya Nggak Tahu Ke Siapa Sehingga Dia Kurang Cinta Cinta Itu Maknanya Apa Disitu Cinta Itu Dimanakan Dengan Sesuatu Yang Manis Kalau Kita Bicara Cinta Cinta Pasti Manis Maka Tubuhnya Akan Meminta Sesuatu Yang Sifatnya Manis Manis Kalau Manis Bener Oke Tapi Masalahnya Yang Dia Manis Manis Yang Gak Bener Bukan Gak Bener Tapi Gak Pas Manis Olahan Gula Olahan Gula Ini Tepung Ini Segala Macem Makanya Biasanya Sudah Tahu Misalkan Ngikutin Kajian Saya Gak Mungkin Pantunya Kayak Tadi Makan Kue Apa Itu Makan Kue Pakai Sirup Pula Sirup Sekarang Kalau Anda Tahu Sirup Sekarang Itu Kalau Anda Belian 20 Ribuan Itu Subhanallah Dibawa Itu Peringatan Betul Bukan Gula Itu Pemanis Buatan Siapa Yang Gak Boleh Minum Itu Tulisnya Wanita Hamil Menyusui Anak Anak Dibawa 5 Tahun Kan Itu Yang Kita Kasih Ramadan Coba Lagi Badan Mau Dibersih Bersihin Dimasukin Lagi Gula Gulanya Pun Gula Buatan Gitu Akhirnya Yang Terjadi Apa Ramadan Harusnya Bulan Apa Tadi Bulan Bersih Bersih Kan Apa Yang Terjadi Enggak Juga Ada Perubahan Tambah Loyo Solat Yang Enggak Kuat Diajak Solat Semalam Sejus Ngeluhnya Luar Biasa Padahal Itu Kalau Dikerjakan Subhanallah Saya Baca Beberapa Tulisan Para Ahli Tentang Puasa Ini Allahuakbar Beruntung Banget Kita Diberikan Puasa Ramadhan Tiga Hari Saja Selama Dia Buat Beberapa Program Ada Satu Program 48 Hours 48 Jam Pasting Itu Aja Efeknya Luar Biasa Kita Selama Ramadhan Bahkan Kalau Anda Hitung Semakin Panjang Waktu Berpuasanya Kita Sebut Dengan Fasting State Masa Berpuasanya Makin Panjang Dibandingkan Dengan Masa Makannya Atau Kita Sebut Dengan Feeding State Maka Kalau Fasting State Lebih Lama Feeding State Lebih Sebentar Maka Kita Menang Banyak Bahasa Gitalah Menang Banyak Kayak Apa Coba Kita Hitung Ketika Orang Puasa Ramadan Sebulat Dia Makan Mungkin Bahasa Kampung Beladas Beladas Itu Makan Sejadi Jadinya Setengah Jam Sudah Penuh Perut Habislah Dan Ada Ruang Lagi Dia Makan Sejadinya Habis Dia Solat Maghrib Terawih Segala Macem Habis Makan Lagi Misal Ya Tidak Biaran Dia Mau Balas Sedam Tapi Akhirnya Terjadi Apa Ini Menarik Habis Terawih Dia Makan Lagi Katakan Sejadi Terawih Cari Yang Satu Jus Biar Capek Biar Habis Tenaga Tadi Kan Setengah Jam Dia Makan Berarti Setengah Jam Waktu Buka Setengah Jam Habis Terawih Berapa Jam 60 Menit Capek Habis Makan Tidur Malam Dia Bangun Lagi Solat Malam Terus Saur Beladas Lagi Saur Beladas Lagi Dia Makan Sejadi Jadi Dia Makan Berapa Lama Setengah Jam Makan Tadi 30 30 30 Berarti Cuma 90 Menit Sekarang Kita Kurangi 24 Dikurangi 90 Menit Atau 24 Dikurangi Satu Jam Sisa Berapa 22,5 Jam Kita Tidak Makan Itu Keren Dan Dibikin Siklus Sama Allah Selama 24 Jam Itu 30 Hari Penuh Artinya Apa Artinya Kenapa Nabi Sampai Mengatakan Asiyamu Juna Kata Nabi Puasa Itu Perisai Kenapa Dalam Kondisi Kita Fasting State Tadi Semua Sel Imun Kita Naik Semua Apalagi Makannya Benar Di Waktu Saur Makannya Benar Di Waktu Buka Mantap Nanti Kalau Mau Tapi Saya Tidak Tau Anda Mau Berhenti Terima Tantangan Ini Atau Tidak Nabi Itu Pernah Disebutkan Dalam Sober Selama Satu Bulan Penuh Nabi Itu Tidak Makan Apapun Kecuali Air Dan Kurma Baru Ngomong Gini Sudah Ketakut Langsung Curiga Asal Anda Mengkondisikan Tubuh Anda Waktu Berpuasa Anda Buka Anda Sahur Maka Dia Tidak Akan Bereaksi Seperti Reaktifnya Kita Dengan Kabar Saya Ini Yang Banyak Dari Kita Curiganya Lebih Banyak Nanti Kalau Nggak Makan Gimana Gak Apa Orang Palestina Hidup 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 Kita Ribet Minta Ampun Apalagi Setelah Saya Bila Bulan Ini Makan Yang Enak Enak Jangan Kita Lagi Kasih Ke Orang Sudah Kita Makan Seadanya Sajalah Kenapa Bentuk Solid Solirates Kita Di Gaza Makan Rumput Jadi Kalau Anda Makan Enak Kasih Ke Orang Lain Di Romadhon Ini Mungkin Harusnya Yang Bagus Bagus Makan Sederhana Sudah Cukup 11 Bulan Badan Sudah Berlimpah Dengan Karbo Karbo Kayak Begini Sehingga Naik Tangga Pun Susah Menggeh Menggeh Kan Gitu Betul Apa Anda Mau Ngakuin Atau Tidak Tampak Semua Mohon Maaf Kalau Tersinggung Alhamdulillah Tanda Orang Yang Metabolismenya Terganggu Itu Gampang Baper Dia Ngomongin Dikit Baper Ngomongin Dikit Baper Ini Hidup Di Hutan Tanda Tanda Orang Baper Itu Apa Mudah Banget Life Grup Mudah Banget Keluar Grup Grup WA Dia Ngomongin Dikit Keluar Dia Ngomongin Dikit Keluar Ya Makanya Coba Lihat Ini Tanda Ini Mudah Mudah Tidak Ada Pada Anda Tanda Metabolisme Kita Low Rendah Yang pertama Apa Capek Setelah Makan Habis makan Itu Kayak Letih Padahal Makan Itu Kan Adalah Bahan Bakar Harusnya Yang Ngantuk Habis makan Berenergi Habis makan Ngantuk Itu Tanda Metabolismenya Low Oke Oh itu Gue banget Yang kedua Apa Habis makan Kembung Gue lagi Ini Habis makan Tidur Sama Yang ketiga Apa Habis Waktu Puasa Pusing Gue lagi Itu Metabolismenya Low Nanti kita Jelaskan Kemudian Apa Lagi Lemes Waktu Puasa Ya Kemudian Apa Lagi Susah Kontentrasi Ya Yang kelima Itu Ini yang banyak Orang juga Gampang Marah Karena Gak ada Makanan Masuk Jadi Kalau itu Terjadi Maka Sebenarnya Tubuh Kita Memang Betul Betul Lagi Berantakan Minta Ampun Ya Nah Pertanyaannya Caranya Gimana Kan Gitu Ya Makanya Kalimat Kadang-kadang Saya Lihat Kalau Nelisi Kur'an Kadang-kadang Saya Mikir Ini Maksudnya Apa Dan Puasa Itu Lebih Baik Bagimu Jika Engkau Mengetahuinya Jadi Seperti Allah Nyuruh Kita Mikir Ya Mikir Puasa Itu Kalau Kamu Tahu Itu Keren Banget Gitu Makanya Bahasa Asia Mujunah Itu Bahwa Puasa Itu Perisai Ya Perisai Benar-benar Perisai Perisai Bahkan Nabi Mengatakan Itu Perisai Dari Api Ngeraka Bapak Ibu Sekalian Kalau Satu Amalan Dikerjakan Dan Pahalanya Sangat Besar Pahala Yang Allah Siapkan Sangat Besar Maka Yakinlah Bahwa Amalan Tersebut Punya Efek Yang Sangat Besar Juga Buat Jasad Kita Yakinlah Contoh Kita Surga Khusus Bagi Orang Yang Berpuasa Berarti Ini Amalan Besar Maka Yakinlah Itu Efeknya Kebadannya Kita Pasti Juga Luar Biasa Besar Saya Belum Ada Tahu Setahu Saya Agama Agama Di Luar Islam Yang Punya Metode Puasa 30 Hari Punuh Setahu Saya Nggak Ada Setahu Saya Tapi Allah Kula Kita Nggak Bahas Itu Kita Bahas Islam Sajalah Kita Bahas Agama Kita Agama Ini Saja Yang Sebenarnya Sekalian Kalau Lagi Lagi Sampaikan Kalau Ini Kita Terapkan Maka Anda Bisa Maka Berbagai Macam Protokol Protokol Waktu Berpuasa Itu Ya Contoh Nih Misalkan Terlepas Dari Hadisnya Do'if Tentang 10 hari Pertama Apa 10 hari Kedua Apa 10 hari Ketiga Apa Ada Mengatakan Hadisnya Do'if Tapi Menurut Saya Itu Bisa Saya Pakai Atau Bisa Kita Pakai Dalam Aplikasi Sebenarnya Selama 10 hari Ramadan Pertama Itu Kita Harus Makan Apa Ya Karena Kalau Nabi Saya Belum Mendapatkan Riwayat Riwayat Yang Sangat Menjelaskan Detail Setahul Sependek Mengetahuan Saya Nabi Itu Makannya Apa Saat Berpuasa Yang Ada Cuman Nabi Berbuka Pakai Rutop Kalau Nabi Berbuka Pakai Tamer Kalau Nabi Berbuka Pakai Utannya Berbuka Jadi Kalau Mau Dapatkan Kebarokahan Dari Bagaimana Nabi Berbuka Puasa Maka Pakai Konsep Itu Tadi Kalau Ada Rutop Pakai Rutop Kurma Basah Kalau Tidak Ada Tamer Kalau Tidak Air Putih Ada Yang Bikin Anekdot Kurma Itu Sunah Gorengan Itu Wajib Tonton Gorengan Akhirnya Terjadi Apa Anda Bayangan Lagi Perut Lagi Bagus Bagusnya Terima Enzim Terima Air Putih Tiba Tiba Masuk Minyak Masuk Karbo Olahan Sudah Maghrib Sudah Ngantuk Dia Betul Belum Lagi Habis Sebentar Masuk Lagi Karbo Lagi Contoh Karbo Sudah Sudah Paham Nasi Itu Karbo Terigu Karbo Jadi Kalau Anda Lihat Di Makanan Ini Nah Ini Contoh Karbo Semua Halal Halal Gak Jadi yang paling Banyak Yang paling Banyak Di piring Ini Misalkan Enzimnya Apa Ini Vitamin C Enzimnya Paling Banyak Paling Bagus Dibandingkan Yang Lain Makan Cabe Ini Karbo Juga Saya Bukan Anti Karbo Tapi Badan Saya Sekarang Kalau Sudah Kebanyakan Karbo Kayak Dipasang Barbel Seberat Berapa Kilo Lemot Banget Badannya Ya Gitulah Karena Memang Kita Gak Butuh Butuh Banget Bukan Gak Butuh Karbo Kita Kalau Perlu Saja Makan Karbo Kalau Enggak Enggak Usah Makan Jadi Misalkan Lagi Romadon Nanti Misalkan Anda Mengurangi Karbo Ya Nasi Dikurangilah Mau Nasi Mandi Mau Nasi Mandi Di Sungai Mandi Di Laut Terserah Kurangi Karbonya Misalkan Kayak Begitu Apa Yang Terjadi Jadi Saya Berpikir Kalau Ini Kita Terapkan Di 10 Hari Pertama Bersih 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 Sebenarnya Banyak Sekali Makanan Versi Lokal Ataupun Kalau Mengikut Nabi Misalkan Anda Mau Coba Nanti Waktu Ramadon Ini Misalkan 10 Hari Pertama Itu Bersih Badan Luar Biasa Udah Air Putih Kurma Air Putih Kurma Air Putih Kurma Tapi Mengkondisikan Dulu Badannya Nanti Kalau Jangan Mikir Nanti Kalau Pusing Jangan Mikir Pokoknya Anda Minta Keberkahan Misalkan Anda Makan Kurma Ya Allah Berkahi Aku Dengan Kurma Yang Kumakan Ini Kuatkan Badanku Dengan Kurma Ini Kuatkan Dengan Air Ini Maka Dia akan Berfungsi Seperti Itu Dalam Tubuh Kita Cukup Sebenarnya Jujur Kadang Kadang Kita Berbuka Tiga Butir Kurma Lima Butir Kurma Dengan Air Sudah Cukup Betul Kita Aja Pengen Makan Lebih Kan Alah Sudah Cukup Artinya Kalau Tetap Pengen Makan Lagi Habis Itu Banyakin Aja Buah 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 Berarti Es Buah Boleh Enggak Es Buah Masalah Pakai Susu Kental Manis Itu Kalau Anda Mau bikin Es Buah Bikin Es Buah Versi Anda Air Kelapa Anda Ambil Campurin Buah Masukin Madu Campurin Selase Ciasi Segala Macam Jadi Es Buah Enggak Ada Sirup Jadi Mulai Ini Kalau Saya Boleh Sarankan Tidak Ada Sirup Di Romadoni Di Rumah Sama Di Masjid Sirup Sama Gula Teh Nya Kasih Yang Anget Tanpa Gula Ya Saya Kasih Kemarin Saya Ngeisi Dimana Gitu Saya Bila Sama Ibu Majid Stalin Sebenarnya Kalau Mau Sedikit Saja Kita Switching Sebentar Tidak Ada Perlu Dana Besar Anda Beli 500 Ribu Atau Sejuta Katalah Nganggarin Matjati Itu Dapatnya Bejibun Banyak Banyak Anda Bikin Wedang Wedang Disitu Ya Wedang Apa Kasih Gula Areng Atau Gula Merah Atau Kalau Ada Yang Mau Sumbang Madu Kasih Madu Situ Jadi Juga Atau Kalau Mau Agak Sedikit Berbeda Sedikit Romadon Katalah Cuma Urusan Makan Kita Mau Obok Sedikit Perbaiki Beli Itu Semangka Yang Agak Gede Buka Juga Dia Juj Semangka Fresh Bawa Kasih Seru Untuk Berbuka Saja Jangan Banyak Banyak Kalau Banyak Beli Bapak Semangka Juga Gak Gak Mahal Amat Gitu Kan Kasih Tempat Tempat Jadi Kebayang Dispenser Semangka Lucu Jadi Ngenalin Orang Dengan Makan Yang Benar Gitu Ya Apa Diluar Yang Benar Bukan Itu Tapi Apa Bahasa Real Food Itu Cuma Jadi Jargon Doang Romadhan Kita Gak Jauh Beda Dengan Sebelas Bulan Yang Lain Gaya Makan Kita Cara Makan Kita Yang Dimakan Persis Sama Coba Tambah Banyak Akhirnya Apa Gak Bisa Restore Badannya Gak Bisa Yang Berat Badannya Mau Turun Itu Paling Gampang Di Romadhan Allah Saya Katakan Weight Loss Itu Subhanallah Kalau Kita Tahu Bagaimana Romadhan Ini Kita Bisa Badan Masya Allah Itu Cara Paling Mudah Turun Berat Badan Ini Hari Pertama Romadhan Timbang Berat Badan 50 Hari Terakhir 60 Ini Puasa Macam Apa Gak Berubah Juga Kemes Kapan Mau Berubah Gitu Kalau Dan Nabi Sudah Kasih Tahu Celaka 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 Itu Babnya Langitan Bab Tentang Nabi Katakan Celakalah Tiga Kali Nabi 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 Celaka Salah Celakanya Celakalah Orang Yang Ditinggalkan Romadhan Tanpa Diampuni Mustahil Orang Yang Betul Betul Memanfaatkan Romadhan Ini Bapak Ibu Sekarang Jemaah Sekalian Itu Dapat Keberkahan Dan Optimalisasi Romadhan Dari Allah Itu Kalau Kalau Dia Masih Sibuk Dengan Makanan Percayalah Tidak Mungkin Dia harus sibuk Dengan Apa Dengan Ayat Nabi Katakan Ya Allah Katakan Syahrul Romadhan Lazi Unzilafihil Quran Kan Gitu Artinya Apa Romadhan Itu Bulan Kita Bersih Bersih Jiwa Bersih Bersih Emosi Caranya Gimana Pakai Detoks Nama Detoks Apa Quran Maka Kita Cuma Dengar Kita Baca Imam Ini Imam Ini Sahabat Ini Satu Witir Satu Rokat 30 Jus Selesai Ada Juga Yang Satu Malam 30 Jus Selesai Kita Cuma Dengar Saja Itu Sebabnya Mereka Menjadi Generasi Terbaik Kenapa Di Bulan Ini Mereka Benar Berinteraksi Luar Biasa Dan Bahkan Menghentikan Seluruh Aktivitas Mereka Kecuali Dengan Quran Di Bulan Ramadan Baru Kuat Jasad Jadi Jasad Ini Kalau Diberikan Makanan Ruh Berupa Quran Berupa Sodako Maka Jasad Akan Kuat Hadis Sudah Tahu Kata Nabi Kata Tahu Yang Disuruh Allah Diberikan Makanan Lebih Banyak Di Bulan Ini Justru Malah Ruh Nya Jiwanya Ruh Nya dapat Makanan Quran Jiwanya Dapat Makanan Dengan Apa Aktivitas Ibadah Seperti Sodako Harusnya Begitu Baru Nanti 10% 20% Kita Ngomongin Makanan Gak Usah Banyak Paling Mudah Dapatkan Mampat Yang Paling Optimal Di Ramadan Gak Usah Ribet Ribet Makan Apa Semakin Sederhana Makanan Yang Kita Makan Di Ramadan Semakin Bagus Semakin Caranya Gimana Caranya Ya Tadi Makan Makanan Yang Asli Real Food Yang Dikupas Yang Dikemas Makanan Makanan Bukan Olahan Kalau Saya Tanya Atau Saya Sampaikan Kepada Mas Kalian Tentang Satu Makanan Anda Sudah Bisa Jawab Ini Sehat Atau Tidak Ya Contoh Sosis Itu Sehat Nggak Tapi Ramadan Kadang-kadang Ada Juga Roti Roti Sosi Apa Gitu Gitu Bukan Bukan Itu Saya Mengharamkan Siapa Juga Saya Mengharamkan Bukan Itu Judulnya Naik Level Maka Kalau Anda Buka Di Surat Al-Bakar 168 699 1970 Itu Akan Ketahuan Disitu Bahwa Sebenarnya Urusan Makanan Ini Kan Kata Beritah Perintah Apa Yang Halal Dan Baik Kata Allah Begitu Kan Tapi Kalimat Setelahnya Wala Tata Biutuati Syaitan Udah Panas Saya Keringetan Jangan Ikuti Langkah Langkah Syaitan Ada Urusan Apa Allah Ngomongin Makanan Habis Ngomong Makanan Kata Allah Jangan Ikuti Langkah Syaitan Ada Urusan Apa Gak Mungkin Tanpa Urusan Kalimat Quran Itu Sambungan Ayat Demi Ayat Huruf Demi Huruf Itu Subhanallah Ada Sesuatu Disitu Yang Allah Ingin Jelaskan Kepada Kita Contoh Mungkin Belajar Sedikit Kita Sekarang Saya Tanya Berapa Ashabul Kafi Ashabul Kafi Berapa Orang Nah Coba Buka Ayat Saya Kuluna Salasatun Robihum Kalbuhum Berapa Alasannya Apa Tiga Alasannya Apa Empat Alasannya Apa Tujuh Harus Ada Alasan Atau Anda Jawab Pakai Kul Robi A'lamu Hanya Allah Yang Tahu Bisa Dibahas Bisa Diskusi Berapa Coba Pelototin Ayatnya Dibuka Kafinya Yang Punya Handphone Lihat Ada Apa Disitu Ketahuan Nanti Kita Disitu Ada Perbedaan Ada Satu Huruf Yang Allah Letakkan Disitu Pada Saya Ngomong Gini Gak ada Juga Yang Buka Kur'an Usah Kita Bahas Kan Kur'an Di Handphone Ada Tuh Buka Lihat Saya Lupa Berapa Kata Kata Ada Mengatakan Tiga Empat Anjingnya Ada Mengatakan Ada Mengatakan Lima Enam Anjingnya Kan Terus Yang Terakhirnya Apa Ada 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 Apa Yang Ibu Lihat Disitu Yang Berubah Atau Ada Penambahan Huruf Dari Yang Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada Huruf Yang Ditambahkan Allah Nggak Disitu Ya Sebelumnya Kan Ibu Lihat Sayakuluna Salasatun Robihum Kalbuhum Wasayakuluna Komsatum Sadisum Kalbuhum Yang Terakhir Terus Yang Terakhir Ada Tambahan Huruf Nggak Bukan Ada Tambahan Huruf Nggak Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada Tambahan Huruf Nggak Ada Wow Yang Tujuh Lapan Ada Wow Betul Kan Yang Terakhir Saya Kulu Kan Jadi Antara Orangnya Tujuh Wakal Buhum Ada Wow Allah Kasih Wow Fungsinya Apa Ini Manusia Ini Hewan Wow Dikasih Wow Pembatas Itu Dan Untuk Memuliakan Manusia Maka Ibn Abbas Radya Mengatakan Bahwa Saya Bersumpah Demi Allah Bahwa Ashab Al-Kahfi Itu Ada Tujuh Lapan Sama Anjing Gara Gara Wow Keren Gitu Seru Gitu Jadi Kalau kita Lagi-lagi Kur'an Itu Kita Plototin Itu Banyak Hal Yang Menarik Tadi Saya Ceritakan Tentang Perintah Allah Kan Makan Yang Halal Lagi Baik Kan Abis Itu Kenapa Allah Ngomong Iblis Apa Setan Karena Tidak Mungkin Ada Sambungan Ayat Ke Ayat Berikutnya Surat Ke Surat Berikutnya Ada Bahasa Kurata Namanya Munasabah Itu Tanpa Ada Makna Disitu Yang Allah Ingin Jelaskan Jadi Seakan-akan Allah Ingin Ngomong Ke Kita Urusan Makanan Kalian Itu Ada Goda Saitan Itu Maksudnya Dan Ayat Itu Lanjutannya Apa Dan Saitan Itu Kata Allah Mengajak Kalian Kepada Perbuatan Keji Jadi Akhirnya Kalau Kita Pakai Protokol Quran Ini Maka Saya Enggak Perlu Ngasih Tahu Lagi Sebenarnya Ini Toyib Apa Enggak Tapi Yang Terjadi Apa Jaman Sekarang Orang Sudah Bias Bingung Kan Ini Sehat Apa Enggak Si Bahkan Kadang-kadang Nyuruh Orang Minum Jahe Minum Kunyit Orang Ketakutan Ini Rahim Kering Nggak Nanti Apalah Segala Macam Dia Pikir Jadi Jadi Benda Itu Kayak Fitnah Sesuatu Yang Kita Bingung Benar Atau Tidak Kadang-kadang Saya Sering Sampaikan Orang Bisa Luar Biasa Tiap Hari Minum Soda Minum Gula Segala Macem Tapi Sekali Dia Minum Air Kelapa Takut Luar Biasa Air Kelapa Beli Di Abang Kelapa Itu Belah Minum Takut Sampai Nanya Ini Dosis Minum Air Kelapa Berapa Ada Yang Nanya Begitu Ke Saya Sudah Dibikin Kutuat Kutuat Itu Apa Semacam Renstra Rencana Strategis Iblis Nabi Adam Itu Kan Kita Tahu Dikeluarkan Dari Surganya Diturungan Dari Surganya Gara Gara Rusan Makanan Makan Buah Dari Pohon Itu Jadi Hati Hati Yang Menarik Itu Mungkin Kita Tidak Bahas Terlalu Panjang Tapi Kita Kembali Jadi Sekalian Jemaat Sekalian Lagi Lagi Saya Sampaikan Bahwa Sebenarnya Kalau Romadon Ini Kita Mulai Mengekskludkan Makanan Makanan Yang Kira-kira Bikin Masalah Contoh Yang Bikin Masalah Apa Semua Karbo Karbo Olahan Kalau Saya Boleh Sarankan Kurangin Atau Mungkin Stop Contoh Karbo Olahan Itu Apa Serigu Apa lagi Gula Pasir Jadi Terus Kita Kita Tidak Perlu Karbo Enggak Anda Kalau Mau Dapat Karbonya Carilah Karbo Yang Asli Atau Karbo Yang Memang Bersumber Dari Sumber Aslinya Anda Makan Umbi Anda Makan Buah Buahan Ada Glukosa Fructosa Segala Lagi Minum Tehnya Tehnya Tawar Makan Kurma Jadi Manis Dia Kopinya Pahit Kopi Yang Bener Jangan Pakai Gula Lagi Jadi Masih Dirinya Tanpa Itu Kita Kerjakan Gak Bisa Kita Dapatkan Manfaat Optimal Dari Puasa Gak Bisa Ini Belum Cerita Minyak Ya Belum Cerita Minyak Jadi kok Kayaknya Bulan Ramadan Ini kok Jadi Berat Ya Mungkin Anda Bisa Ngomong Gitu Tapi Allah Bilang Apa Alham Surah Al-Bak Koroh Tentang Ramadan Tadi Allah Bilang Yuridu Bikumul Usru Allah Pengen Kemudahan Jadi Ramadan Puasa Itu Sebenarnya Kita Bikin Susah Padahal Anak SD 5 tahun 10 tahun Katakanlah SMP Toh Bisa Puasa Selesai 30 hari Kita Aja Ribet Makan Apa Buka Apa Sahur Apa Selesai Selesai Urusannya Dari Sejak Jaman Purbakala Gitu Aja Gitu Makanya Sering Saya Sampaikan Ya Nanti Kalau Sudah Ngerti Ilmunya Takjilnya Berubah Minumannya Berubah Begitu Orang Jadi Bab Tentang Makanan Ini Yang Saya Jelaskan Ini Mungkin Baru Orang Akan Ngeh 20 Tahun Lagi Percayalah Masih Lama Makanya Saya Ngomong Bebuih Buih Sekarang Ini Yang Paham Yang Tahu Yang Nerapkan Paling 10 Orang 5 Orang Nggak Apa Tapi Nanti Kan Apa Sekarang Urusan Fikih Itu Dominasinya Urusan Ibadah Kan Kita Masih Ngoplek Ngoplek Di Ibadah Sekarang Urusan Makannya Ada Fikih Nggak Ada Belum Sampai Kesitu Kita Percayalah Makanya Saya Dimana Sekarang Saya Boleh Makan Gorengan Makan Saya Ngomong Juga Kan Tidak Bermanfaat Tetap Makan Dokter Ngelarang Sampai Makan Dokter Hajul Akbar Mengharamkan Gorengan Mana ada Ceritanya Tapi judulnya Bok naik level Dipaksa Harus dipaksa Kalau nggak dipaksa Nggak bakal berubah Kita percayalah Yang terjadi Nanti apa Tubuh Anda Itu Badan kita Nanti lama-lama Dia akan Restore Sendiri Dia akan Memperbaiki Sendiri Metabolisme Diperbaiki Sendiri Kita udah ngerti Apa yang kita Makan Sehingga Nanti Tubuh itu Sekalian Sudah Nyaman Nanti Kalau Anda Tanya sama saya Dokter Dokter nyampah Nggak sih Makan Itu Nggak Makan Ya Gitu Gitu Kadang Makan Cuman Saya porsikan Itu cuman 20% Kayak tadi Misalkan Saya sebelum ini Ada rapat Di Depok Saya makan Cuman saya Nggak pakai Nasi Ada ikan Yang saya makan Kemudian ada Tahu Saya makan Sama sayur Saya makan Sudah selesai Cukup buat saya Nggak ada nasi Nasinya Kalau perlu Saya makan Saya makan Nasi Kalau nggak Saya nggak makan Ya Gitu ya Jadi Mudah-mudahan Bisa kebayang Kira-kira Buka puasa Itu pakai apa Jadi Contoh mungkin Saya sering Sampaikan Roti-rotian Misalkan Roti-rotian Itu ya Halal Tentunya Tapi Masalah terigu Ini kan Masalah yang jadi Berat Buat kita Karena nggak ada Serat Terigu Itu kan Nggak ada serat Maka Allah menciptakan Yang ada seratnya Yang kita sering Kenal sekarang Dengan Tepung-tepung Non-gluten Non-gluten Itu contohnya apa Banyak Ada singkong Tepung singkong Mokaf Tepung sorghum Tepung sagu aren Tepung beras Banyak Atau Anda Mau pakai Mau bikin Apa itu namanya Bolu-bolu Dari labu Dari wortel Segala macam Banyak Gandum juga Sebenarnya Masuk gluten Tapi Prinsipnya Kalau dia Tidak punya Jaket Pembungkusnya Dia akan Kehilangan serat Dan menyebabkan Gulanya Naik setelah Dimakan Ya Jadi Kalau Anda Pengen makan Nasi Misalkan Saya sarankannya Dokter Saya belum bisa Tinggalkan Nasi Ini apa Saya kasih Formulanya Supaya Nasinya Nggak bikin Berat Formulanya Dikasih apa Nasinya Pertama Waktu Nanti Anda Sudah selesai Masak Nasinya Itu Di tanah Nasinya Itu Anda Masukkan Kesitu VCO VCO Nggak tahu Nanti cari Tahu Sendirilah Jangan Habiskan Waktu Untuk Bertanya Itu VCO Virgin Coconut Oil Oke Kalau Nggak ada VCO Anda bisa Pakai Misalkan Minyak Zaitun Oke lah Minyak Zaitun Jangan cari Dari Spanyol Carilah Dari Cari Dari oleh Haji Zaitun Itu kan Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Subhanallah Zaitun Zaitun Tidak tumbuh Di timur Tidak tumbuh Di barat Zaitun Dari mana Zaitun Zaitun Dari negeri Syam Palestine Syria Libanon Itu Zaitun Yang Bagus Makanya Wajar Palestina Itu Negeri Yang Diberkahi Karena Emang Banyak Jasad Nabi Dikubur Di situ Jadi Tanah Itu Penuh Dengan Keberkahan Baik Jadi Itu Contohnya Jadi Atau Kalau enggak Nasinya Diapain Nasinya Ada tambahan Biji-bijian Biji-bijian Itu Ada Satu produk Sasetan Itu Isinya Biji-bijian Saya Enggak usah Sebut Namanya Apa Isinya Ada Biji Kacang Ijo Ada Biji Apa Lagi Kedele Atau Biji Wijen Satu Kecil Ya Kayak Makanan Buruk Betul Biar Kicauan Kita Lebih Merdu Masukin Ke nasinya Buat Seratnya Jadi Nanti Itu Sasetan Itu Kalau Saya Sebut Disini Nanti Dipakai Video Saya Ini Untuk Promosi Produk Saya Enggak Mau Itu Dia Makanya Enggak Usah Isinya Isinya Biji Bijian Semua Itu Bagus Itu Bisa Atau Atau Kalau Anda Tetap Makan Karbo Karbo Dokter Mohon Maaf Saya Enggak Bisa Menghentikan Napsu Saya Untuk Makan Gorengan Enggak Kalau Bisa Alhamdulillah Tapi Kalau Enggak Bisa Minimal Kita Ada Penangkal Atau Penawarnya Kan Bahagia Alhamdulillah Belum Tentu Bahagia Sempurna Caranya Gimana Caranya Sebelum Anda Makan Karbo Karbo An Tadi Anda Minum Dulu Air Putih Angat Yang Dicampurkan Dengan Cuka Apel Cuka Apel Boleh Cuka Apa Saja Boleh Asal Jangan Cuka Makan Karena Cuka Makan Itu Sintetik Kalau Cuka Apel Itu Dari Apel Dibikin Fermentasi Jadilah Air Cuka Itu Nanti Masukkan Air Satu Gelas Anget Campurkan Cuka Itu Aduk Aduk Kasih Madu Sikit Gak Apa Sebelum Makan Supaya Tidak Terjadi Lonjakan Gula Jeruk Nipis Tidak Termasuk Disini Bukan Bakteri Bukan Bukan Apa Bukan Fermentasi Kan ada Madunya Madu Tadi Biar Nggak Asam Dikasih Madu Atau Nanti Kasih Garam Sedikit Baik Jadi Itu Caranya Nah Berarti Urutannya Gimana Kalau Mau Makan Itu Supaya Jadi Problem Yang Paling Banyak Dirasakan Orang Ketika Ramadan Itulah Terjadi Namanya Glukos Spike Glukos Spike Itu Lonjakan Gula Ya Lonjakan Gula Saat Setelah Makan Karena Berlimpahnya Karbo Waktu Dia Makan Jadi Anda Bayangkan Ketika Ada Orang Makan Nasi Ada Gorengan Ada Teh Manis Ada Sirup Karbo Semua Zep Dia Naik Ketika Sudah Naik Kayak Begitu Yang Terjadi Dia Minta Rehat Harus Diturunkan Cara Paling Mudah Untuk Direhat Ditidur Cantu Kita Caranya Gimana Kalau Nggak Ada Semua Tadi Misal Nggak Ada Semua Cuka Nggak Ada Biji Bijian Nggak Ada Pastikan Setelah Anda Makan Karbo Karbo Yang Berlimpah Ruah Itu Anda Berjalan 40 langkah Minimal Supaya Turun Gulanya Itu Caranya Aslinya Aslinya Magikom Itu Nggak Sehat Aslinya Kenapa Nggak Sehat Karena Kan Pakai Teflon Aslinya Ya Tapi Sekarang Kan Susah Semua Orang Apa Magik Jair Magikom Semua Kan Teflon Makanya Sekarang Ada Beberapa Yang Pakai Almonium Apa Apa Stainly Steel Almonium Budi Bukan Teflon Bahannya Keramik Keramik Ya Ada Anggaran Untuk Tidak Pakai Teflon Jangan Pakai Teflon Kan Enggak Ya Kenapa Sudah Banyak Menjelaskan Tentang Itu Paling Bagus Apa Pakai Iron Cash Kalau Ada Dananya Iron Cash Segini 5 Juta Kalau gak ada Kalau gak ada Paling Yang murah meriah Dan tidak berpotensi Banyak masalah tanah liat Dandang-dandang tanah liat itu Itu kan murah Zaman dulu Gitu Murah meriah Jadi kalau ngerebus-ngerebus apa-apa Pakailah yang Kalau ada dapatkan yang keramik Kalau gak kaca Gitu ya Jadi itu satu tips Karena memang kalau bisa Ramadan ini Pertahankan agar gula darah kita tuh gak ngelonjak Berarti nanti kalau anda makan sesuatu Pikirkan ini kira-kira Bukan pikiran yang sampai membuat Kita tuh stress jangan juga Makanya saya udah hampir Berapa tahun gak minum sirup Kalau mau bikin sirup Sekalian bikin sirup yang asli Tadi sirup-sirupan dari buah Segala macam itu kan bisa tuh Disaring gitu kan Kalau untuk kita sendiri keluarga Saya kira mungkin Gak masalah lah ya Tapi kalau yang mungkin untuk Yang luar ya Orang-orang luar Dalam skala besar dan masal Dan banyak gitu Ya mungkin Pakai itu ya Rimpang-rimpang itu kan cukup tuh Dan enak Nanti kapan-kapan cobain tuh Kayak kunyit ya Kunyit asem itu Kunyit asem itu Anda masukkan dalam shaker Shake gitu ya Lalu campurin madu sedikit Campurin es Itu enak banget Enak ya Shakernya itu Ya seperti itu Nah Itu tipsnya Untuk mengurangi Gula Ya Jadi kalau bisa Ramadan ini Nasinya dikurangi Ya Apalagi dikurangi Gula pasirnya dikurangi Simple sebenarnya Minyak-minyakan dikurangi Semua yang pakai minyak Kalau bisa Anda kurangi Itu Seminggu pertama Udah turun berat badannya Udah turun Kalau udah turun berat badan Otomatis tubuh kita Biasanya Vitalitasnya naik Bisa tau saya Pasti turun Pasti naik vitalitas Turun berat badan Vitalitasnya naik Ya Lemes gak? Enggak Enggak Karena kita tetap makan kok Gak masalah Cuman bahasa itu kan Makannya udah bener Jadi Kalau kita butuh manis Gimana? Buah Kurma Tampang Ya Madu Ya Jadi nanti kalau misalkan Mau kreatif sedikit Saya sering bikin Bukan es buah ya Ya es buah mungkin bahasa Cuman gak pakai es Jadi buah doang Air kelapa tua itu Saya beli kan Bisa beli seribu dua ribu Kan banyak banget Depan airnya itu Dibuang sama dia kan Itu airnya Anda bikin buat Es Buat buah Buat es buah Yang gak pakai es Gimana maksudnya ngomong itu? Buah Ya pokoknya es buah lah ya Tampaknya gak pakai es Ya buah-buahan Kok-koktel kali ya Itu beli tuh Beli 5 ribu Udah banyak banget Dikasih mungkin Dua plastik gede gitu Masukin dalam Apa namanya Bascom Itu ya Kemudian Anda Tambahkan air sedikit Tambahkan madu Potongin buah-buahan Disitu Kemudian kasih Apa lagi namanya Lidah buaya Kasihin cincau Kasihin rumput laut Kasihin kolang kaling Itu aja udah kenyang Wallah Selasi Itu aja udah kenyang banget Saya berapa kali nyobain Itu akhirnya gak perlu Makan yang aneh-aneh lagi Tapi yang terjadi apa? Itu kan semua Makanan-makanan Penuh dengan serat Ya Nanti habis itu Kalau pengen makan lagi ya Pak Makan protein aja Telur Ikan Gitu loh Sehingga akhirnya Tubuh kita itu Terasupi semua Dengan Makanan yang benar Cuman Yang biasa kita makan Di sebelas bulan Itu gak makan Akhirnya Asik badan aja Kebayang ya Jadi akhirnya Romado itu Membangun suatu Kebiasaan baru Hidup sihat kita Di sebelas bulan Yang lain Gitu Jadi Sesimpel itu Sebenarnya Ya Kalau mau Beras Tetaplah beras Ya Tetaplah gula Saya pernah Kalau ibu-ibu Mau lihat Namanya itu Glykemix Index Glykemix Index Itu Kadar gula Di produk-produk Yang kita biasa makan Coba Beras-beras mati Beras apa Setahu saya Setahu saya Tetap tinggi Beras mati itu Malah Kalau mau yang lebih Banyak seratnya Setahu saya Brown rice Beras coklat Beras coklat Ya Kalau mau lebih banyak lagi seratnya Ya beras hitam Kalau gak beras merah Cuman gak enak Kalau untuk dimakan itu Saya terlalu suka Makanya Kapan-kapan Eh Kapan-kapan nanti boleh Main ke cafe saya Di Jati Asih Ya Namanya Cafe JSR Ya Apa yang saya Sampaikan ini Semua disitu Sudah diterjemahkan Dalam bentuk makanan Sudah Ya Ada yang sudah pernah Asana Belum pernah Nanti kamu Sudah bu Saya bilang gak ada tepung Gak ada tepung Saya gak pakai tepung Saya bikin cookies Semua gak ada tepung Terigu Sama sekali Gak pakai gula Gak pakai gula Tapi rasanya Persis sama Kayak Biasa Saya bikin Apa itu namanya Kalau Surabaya itu Yang almond crispy Apa itu Apa kayak Kui Ya almond crispy Itu saya bikin juga Itu gak pakai Terigu Gak pakai gula pasir Tapi rasanya Menurut saya Jauh lebih enak Daripada itu Disana orang yang Gak biasa makan sayur Satu sayur Mangkok yang kami sajikan Itu bisa habisnya Masya Allah Karena permainan rasa aja Dengan konsep ini Kita kasih rasa Bahkan kita bikin nachos Nachos yang makanan Itulah Meksiko apa-apa gitu Dari keripik Keripiknya pun non gluten Saosnya kita bikin Ikan tunanya Kita buat Jadi itu bisa anda Kopi Mau bikin di rumah Juga bisa Gampang kok Bisa Ada 17 jenis minuman Yang kita buat disitu Ya semua ada rimpang Gak ada gula Sama sekali Maksud saya itu Saya pengen Ngajak Ibu-ibu Ya khususnya Yuk kita belajar Masak sehat Gitu loh Supaya nanti Generasi ke depan itu Ngerti Rasa yang benar Itu kayak apa Sekarang kadang-kadang Mereka Minum air kelapa aja Jarang Minumnya soda-sodaan Minum semua Jadi berantakan semua Nanti lidahnya itu Ya Maka kenalin mereka Paksain Jadi kalau kayak di rumah Misalkan anda paksain Mereka makan kurma Paksain mereka Minum mandu Paksain Paksain supaya Gak hilang itu Dari lidah mereka Ya Nanti kapan-kapan Boleh main kesana Kapan hari saya ada Ngisi di daerah Apa tuh Akhirnya Ibu-ibunya itu Datang satu bus Pas lagi saya disana Ya sudah kita Jadi kayak ngaji lagi Disitu Ngomongin tentang Makanan sehat Sebelum puasa ya Sebelum puasa Bentar lagi Bentar lagi Puasa Ya Habis lebaran lah Gak apa-apa Ya kalau mau datang sini Gak apa-apa Tapi maksudnya Kalau Kalau saya mau ada disana Harus janjian dulu Karena saya gak Selama disitu Gitu ya Jadi Nah akhirnya ya Disitu kita Mungkin contoh nih ya Kita bikin namanya Nasi rempah Itu dari Beras coklat Nanti bisa ada contoh Di rumah maksud saya Beras coklat Kita ya kukus Kita masak nasi Seperti biasa Kita kasih jahe Kita kasih serai Kayak nasi liwat gitu Kita kan gak pakai santan Ya Kemudian dimakan Pakai ada sayur-sayuran Sama Apa itu namanya Ikan Atau ayam Gitu-gitulah Ya Jadi akhirnya Hari-hari kita itu Bapak-Ibu saya Jemaat sekalian itu Menjadi Apa ya Yang masuk ke badan kita itu Yang lebih banyak Yang sehatnya Gitu lah Gitu Makanya Saya kadang-kadang Kalau makan Makan harap itu Yang saya banyakin makan Biasanya kambingnya Nasinya tetap Biasanya kalau saya agak banyak Sedikit Biasanya itu Zip gitu badan saya itu Bukan nolak Berat di badan Gitu lah Jadi akhirnya Tipnya saya Kalau makan kayak begitu Biasanya buah Saya banyakin dulu Buah saya banyakin dulu Abang itu saya makan Sayur-sayurnya Ya Nanti abis itu Retelahnya itu Baru saya makan dagingnya Terakhir baru saya makan Nasinya Ya nasinya sedikit Gitu Sehingga badan tetap enak Tetap fit Dan Apa itu namanya Gak berat Jadi kuncinya itu aja Sebenarnya Kalau Anda sudah mulai Mengekskludkan Eksklud itu maksudnya Ya take out lah ya Menghilangkan yang tadi itu Lama Ramadan itu Terigu-teriguan Minyak-minyakan Minyak goreng Gitu ya Gula-gulaan Apalagi makanan Minuman kemasan tadi Dia akan balik badannya Dan kalau mau coba Nanti cobain Tiga hari Misalkan Ramadan itu Air aja terus Itu keren itu Air Kalau gak kuat air Air kurma Air kurma Tiga hari Air kurma Jadi buka saurnya itu Air kurma Berapa banyak Tergantung kebutuhan Anda aja Tapi Jangan Takut Jangan curiga Jangan suhu zon Akhirnya Akhirnya badannya lemah sendiri Jangan Yakin aja Bahwa dengan air ini Saya kadang-kadang Seringnya Kalau puasa Apalagi Ramadan Kadang-kadang Ngambil berkahnya sahur doang Minum air putih Selesai Ya Allah cukupkan badanku Dengan air ini Untuk beraktifitas Cukup Secukup-cukupnya Bahkan lebih Kemudian nanti Kalau pun buka Kadang-kadang Ya kurma Bikin Saya bikin sup buah sendiri Atau sirup buah Kayak begitu Sudah selesai cukup Ya Kalau butuh protein Makan protein Sehingga aktivitas kita itu Bu sekalian Memang akhirnya Apa namanya Tetap Tetap opimal Dengan makan yang benar Dan itu memang Waktunya adalah Ramadan Ya seperti itu Saya kira mungkin cukup ya Sudah setengah tiga Kita lanjutkan saja Dengan pertanyaan Kalau ada Mudah-mudahan tidak ada Satu-mudahan tidak ada Ibu-ibu Yang enam-ibu Yang satu-satu ya 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 Saya dari Udah Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya enggak tahu dijawabnya apa. Tapi ya ini obrolan-obrolan di luar tentang herbal, rempahnya apa, rimpangnya apa. Bahu ini biasanya tempat ilustrasi dari beban. Jadi seperti orang-orang yang bahunya itu berat. Kalau dalam kaedah ilmu lain yang saya pelajari ya, itu ya dia meletakkan gajah di pundaknya. Gajah itu adalah perlambang dari pikiran, emosi, perasaan. Saya sangat yakin juga sehari juga gak ada mungkin 20 gorengan yang ibu makan. Gak ada kan? Gak banyak sebenarnya. Gak suka. Berarti yang minyak-minyakkan tadi ibu sampaikan itu juga gak terlalu banyak. Betul? Artinya yang jadi beban sebenarnya bukan makanan. Ya, nah itu dibuang gajahnya dibuang. Maksudnya seperti apa caranya? Ya diselesaikan. Ya kalau ada beban sesuatu yang belum ibu selesai, ibu cari solusinya. Entah itu dengan siapa, dengan mungkin anak, dengan tetangga, dengan teman. Ada yang menggajah dan menjadi gajah di sini, selesaikan. Bener kan? Ya karena wanita memang begitu. Apalagi yang suaminya besti berat. Tapi itu harus diituin. Salah satunya dengan aktivitas. Ya aktivitas dalam hatian bahwa Kita nih, iman kita kan bukan pada level yang kita bisa menjadikan sholat itu sebagai penghiburnya kita belum. Kita jujur-jujuran aja lah. Kita masih levelnya kalau ada masalah, pusing segala macam, kita pergi berlibur, kita kesini kan. Tapi belum bisa menumpahkan itu pada ibadah. Belum, saya tahu saya. Saya pun belum. Kalau nabi bisa. Rasulullah itu bisa menumpahkan masalah beliau, solewah salam itu ke sholat. Kalau kita masih jauh, sholat aja kadang-kadang gak kusuh gitu kan. Tapi gak apa-apa, dapet gak apa-apa halang. Nah, hal-hal yang sifatnya bisa meringankan beban tadi itu ya ibu, lakukanlah. Contoh mungkin ibu senang nginep di rumah anak nomor sekian. Tak apa-apa. Karena itu menjadi hal yang sangat lumrah. Maksud disini kalau anda yang sudah punya anak-anak yang berkeluarga, kalau anda lebih nyaman tinggal di rumah atau berada di rumah anak yang paling anda sayangi, gak apa-apa, lama-lamanya disitu. Kenapa saya mengatakan begini? Karena sekelasnya Nabi Yaakub saja ada kecenderungan hatinya kepada Nabi Yusuf. Daripada anak yang lain. Itu normal. Tapi misalkan anak-anak yang lain misalkan pengen dia ditempati rumahnya, ya datanglah sekali-sekali. Tapi gak lama. Sampein aja, ibu lebih nyaman disini gak apa-apa ya. Karena kalau itu gak dipenuhi, maka jiwa anda akan jadi beban. Jasad anda akan jadi beban. Sakit nanti macam-macam itu. Dari mulai kaki lah, dengkul lah, ya macam. Makanya tadi saya bilang gitu ya, setiap kita ini kan punya beban. Pikiran, perasaan, beban hidup, apa segala macam. Itu jangan disimpan. Jangan disimpan. Harus dirilis. Rilisnya dengan cara apa? Kadang-kadang anda cerita aja dengan orang. Cerita dengan seseorang yang akhirnya dengan dia mendengar itu saja, anda sudah tenang. Dia gak usah komen. Sebab tadi lagi sampe, levelnya kita itu belum bisa curhat, bermanja-manja dengan Allah itu, kita belum masuk ke situ. Kalau orang-orang soleh itu kan, apalagi para nabi. Nabi Zakaria itu kan ketika menyampaikan bahwa saya pengen punya keturunan, dia kan mengatakan, Robbilatazarnifar dan wantahairuwarisin. Gitu. Gitu, Bu. Yang lain itu banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu waktu sebelum ini kalau makan gorengan Biasa aja Kuat di gorengan ya Saya itu kadang-kadang bertanya itu saya bingung loh Karena gini mohon maaf ya Kurma itu gula betul dia gula Dia ada gula 75% kandungan kurma itu gula Tapi terigu itu gula juga Yang saya heran kenapa orang gak tanya Bagaimana kadar gula saya setelah saya makan gorengan Tapi nanya kurma Kok takutnya luar biasa dengan kurma Dia merasa aman dengan gorengan Nah itu dia Iya 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 Dia kasih garam Yang kurma yang baik Kebaiknya kurma kan banyak makernya Kebaiknya kurma jodoh itu Agapur makhluknya Atau boleh apa saja Itu yang terbuka kedua Ketumban Itu yang saya sering menemukan Ketumban Itu kalau untuk orang yang Katanya kan itu baik untuk orang yang sebegantung Nah bagi orang yang belum Atau tidak sakit Dan orang yang sudah sakit Itu sebaiknya Itu satu minggu berapa kali Jadi gini ibu Saya kasih solusi yang gampang-gampang aja Kalau ibu Tidak bisa Atau masih was-was Dengan makan kurma tadi Gak usah makan Ini serius Kalau ibu masih ada was-was Dan memikirkan bahwa kurma ini Bisa bikin gula darah ibu naik Segala macam Gak usah makan Tapi sepanjang itu Gak ada Sebenarnya Saya belum pernah dapat data Satupun orang makan kurma Kemudian jadi diabetes Setahu saya gak ada datanya Berapa gram itu Yang nanya kita Gitu Jadi Jadi Dia bukan sesuatu yang sifatnya Perlu banget Diberikan batasan Gitu tuh Enggak Karena bikin susah kita Karena Setahu saya juga lagi-lagi ya Kalau Herba Tanaman Rempah Rimpang Diminum dalam jumlah yang Tidak berlebihan Setahu saya Kita gak pernah dengar Ada orang keracunan minum jahe kan Keracunan Ini faktanya loh Supaya kita gak muncul ketakutan Sekarang itu minum Paracetamol 500 miligram Kita tenang-tenang aja Kenapa takut minum jahe Dengan jumlah yang juga Sejempol Dua jempol Sejari gitu loh Maksud saya Supaya Yuk pisahin gitu loh Agar-agar kita tuh Lebih Lebih clear Berpandangan Gitu ya Jadi kalau misalkan ketumbar Ibu mau minum Minum aja Berapa dosisnya Saya gak tau dosisnya Kalau mau buka Dosisnya ada Cuman takaran saya Menurut saya Kalau minum ketumbar Sekali minum itu Satu sendok makan Ketumbarnya gak banyak Insyaallah Gitu loh Nah udah cukup lah Soalnya saya juga Gak inget Berapa Ada Takaran itu sebutkan Cuman kan jadi ribet kita Boleh aja Cuman inget Ya ada ingetnya lagi Jadi beberapa Herbal-herbal itu Punya efek Menurunkan Tekanan darah Ya Makanya kadang-kadang Ada orang Habis minum itu Keliengan dia Nah kalau keliengan itu Penyebabnya Kemungkinan Kalau gak Tensinya turun Gulanya turun Ya contoh mungkin Ada orang Habis minum Kunyit Ya Habis minum kunyit Keliengan Ya Nah itu biasanya Tensinya turun tuh Karena kunyit punya efek Nurunkan tekanan darah Daun salam juga Ya daun salam juga Nah itu kita yang harus paham Ya Makanya sering saya sampaikan Kalau minum herbal Apa segala macam Sebaiknya jangan Satu jenis Campurin aja Contoh anda mau minum Daun salam Daun salam Campurin jahe aja Atau campurin serai Campurin ketumbar Campurin apa Paling gampang Kalau saya Kalau males mikir Pakai bumbu dapur aja Bumbu dapur Satu kotak itu kan Itu ada Kayu manis gak ada Bumbu dapur disini apa Jahe kunyit kan Serai Laos Kencur Daun salam Ada lima apa Tujuh lah kurang lebih kan Tapi gak ada Kayu manis Kadang-kadang Tidak ada Temu kunci Itu cukup Itu sangat cukup Ya Jadi itu kan Sebenarnya makan Laut tanpa Dagingnya Itu saya Sekarang kalau lagi Males mikir Bukan males mikir Saya Bukan males ya Ya udah seadanya gitu Saya ambil itu aja Saya rebus Kasih madu Kadang-kadang Kalau saya pengen es Kasih es Udah jadi Enak di badan Nah itu Ya Nah saya kasih resepnya lagi Ya Jadi ada beberapa Rimpang-rimpang itu Yang mereka itu Bisa mengurangi Selera makan Ada Contohnya kunyit Kunyit itu Nanti kalau mau coba Nanti di Romadon ini ya Buka puasa Atau mungkin Habis terawi Atau habis maghrib Itu anda minum Wedang Jamu Yang ada Kunyitnya Terserah Pokoknya yang ada kunyitnya Kalau saya kadang-kadang Jahe, kunyit, serai Misalkan Pokoknya ada kunyitnya Itu menekan Rasa lapar Itu yang pertama Supaya lebih kuat lagi Seringkali saya tambahkan Sama black pepper Lada hitam Jadi misalkan anda bikin Jahe Serai, kunyit Misalkan ya Komposisinya sama Ini semua Satu-satu-satu Misalkan Nah tambahkan disitu Lada hitam Lada hitam yang sudah Diancurin lah ya Atau direbus sebentar Atau pakai air Air apa Air Air dispenser Biasa gitu Minum aja Itu menekan Rasa lapar Atau ada lagi yang lain Kopi Kalau kuat Kopi hitam Kopi hitam itu Juga Apa namanya ya Menghilang Atau memberikan sensasi kenyang Gitu Kopi Ya Gak pakai gula Tapi kalau mau pakai gula Kalau ngobrol sama saya Harusnya sudah tidak ada Pembahasan gula pasir lagi sih Harusnya Di luar itu silahkan Madu Gula aren Gula kelapa Oke Tapi kalau babnya Pakai gula gak Kan pemahaman orang Gula pasir Ya Jadi minum Berarti dokter Kalau minum Minum kopi Misalkan Misalkan minum kopi Saya minum kopi gak Minum kopi Ya Tapi lebih seringnya Kopinya Pahit Ya Bukan kopi saset juga Karena kopi saset itu Ya gitulah Steffi ya oke Steffi ya oke Ya Gitu bu ya Oke ya Aman Insyaallah Satu lagi ya Ini ada pertanyaan Gula Pak Ustaz ini Mohon maaf Ketipan pertanyaan Ketipan dari Maaf Pak Ustaz mau tanya Kalau memang laki-laki Matungnya kuat Mengapa jaring laki-laki Lebih rentan Virus Daripada jaring perempuan Seperti Atheis ya Atheis Kata dokter Menyerang jaring laki-laki Dan perempuan Itu Empat berbanding satu Dan juga Virus-virus lainnya Setelah lahir Anak perempuan Lebih cepat dewasa Daripada anak perempuan Laki-laki Tolong dokter Dijelaskan Karena saya Malami sendiri Yang pertama Yang kedua Yang kedua Minum air kelapa Bagusnya Tiap hari Atau gimana Anak saya Setiap hari Minum Apefrazol Bangun tidur Minum Apefrazol Terus Sudah bertahun-tahun Obatnya Yang bagus Gimana Ibu saya Selalu Mantuk Terus Sudah tidur Siang Tetap Mantuk Padahal Tidak ada Bula Harusnya Minum apa Ya dok Buat Murusin badan Gimana Tidak 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 Kuasa Tiga hari Minum air Dan kurma Jika Kurma Nyalanya Sampai Sepuluh Apa boleh Kan manis Obat Mula Untuk 38 Gimana Makannya Sudah Dijaga Kenapa Masih tinggi Ibu saya Darah tinggi Setelah makan Setelah makan 5 tahun Obat Tentangan Darah Tengginya Ya itu Bawahnya 65 Persatus Terus Obatnya Itu Dipulaskan Tidak Itu Pasasenya Ya Jajah Tidak 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 Terimakasih 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 Tidak 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 Soalnya saya Harus anu juga Habis ini masih ada Ada rapat lagi Enggak Nanti ibu browsing aja Namanya microwave effect Microwave effect itu dia kan Sebab microwave itu pake gelombang elektromagnetik Lebih baik anda oven aja Jadi kalo mau dipanaskan Dia oven aja Air fryer saya belum ada datanya Tapi beberapa Prefer tidak Memilih tidak Saya belum baca datanya Air fryer Memilih tidak Memilih tidak Memilih tidak pake air fryer Kalau cuman sekali-kali oke Tapi jangan dikit-dikit di air fryer Sebab makanan-makanan yang Alhamdulillah Baik kita sudahin kejahat Alhamdulillah Alhamdulillah Satu aja deh Kebanyakan Saya mau anu juga Salih Ya umur kakak 60 tahun Kalau makan pedas Kalau makan pedas BAB nya ada datanya Jangan makan pedas Iya berarti lambungnya kan Masih belum stabil Jadi gini ya Bapak sekalian Mungkin Ini pertanyaannya juga Sebenarnya mirip-mirip aja Tapi maksud saya gini Saya pribadi ya Banyak sekali mendapatkan Orang-orang yang Mereka sudah mulai memperbaiki Pola Makannya Pola tidurnya Emosinya Hatinya Jiwanya Itu lama-lama Apa yang mereka rasakan Penyakit-penyakit Bahkan obat-obat Itu pelan-pelan Yang mereka Bisa Mereka kurangi Bahkan stop ya Karena pada dasarnya Kalau Tadi ya Makanan kita benar Pikiran kita Kita jaga Dan jam tidurnya Tidur Metabolisme tubuh kita Itu akan kembali Dengan sendirinya Cuman kan banyak orang Kadang-kadang Maunya instan Gitu kan Makanya Bab Atau mungkin tema Tentang makanan ini Menjadi sebuah hal yang Quran itu membahas Secara khusus Cuman kita Belum ngeh disitu Sehingga saya sampaikan Kalau anda yang dengar Kajian saya itu Kayaknya Ini gak boleh Itu gak boleh Bukan gak boleh Karena sekarang Yang saya temukan itu Makanan-makanan Yang justru Tadi saya jelaskan Umur 33 tahun Kena diabetes Apa ceritanya itu Kayak begitu Itu masih ada lagi Yang 25 tahun Kena stroke Ada Gitu loh Nah itu kan Kalau lah Mencari Masalahnya Ya Masalah apa lagi Yang bisa kita Katakala Menjadi Kemungkinan Terdakwahnya Itu adalah Urusan makanan Dan minuman Apalagi gitu loh Apalagi gitu loh Makanya Bagus saya sampaikan Kalau anda mulai Benerin makan Polat tidur Diperbaiki Kemudian Aktivitas sosialnya Diperbaiki juga Nanti coba Dilihat Di salah satu TV berbayar itu Ada Film dokumenter Saya pernah Tonton itu Yang menjelaskan Yang menjelaskan Negeri-negeri Atau negara-negara Atau kota-kota Yang mereka punya Usia harapan hidup itu Di atas 90 tahun Ya Saya judulnya apa tuh Kalau gak salah A hundred and life Apalagi tuh Judulnya tuh Nah Itu yang saya perhatikan Ya Kebanyakan dari mereka tuh Hampir-hampir gak ada Makanan olahan Makanan kemasan Contoh Contoh ya Di Okinawa Okinawa itu Dalam Film dokumenter itu Saya lihat itu unik Ada nenek-nenek umur 90 tahun Ya Dia masih bisa masukin Jarum Atau benang ke jarum Itu tanpa kacamata 90 tahun Ya Ternyata Mereka kalau ditanya Makanannya apa Gak tahu juga sih Kami biasa aja makan Bagi orang yang Kayak orang-orang modern gitu kan Kipo gitu kan Tapi buat mereka tuh Biasa aja Ternyata mereka Kunyit Makan ubi ungu Terus mereka tuh Main-main sama Anak Sama tetangga Sama temen Main-main Bener-bener main-main Kadang-kadang lempar apa Lempar apa gitu loh Bukan handphone Handphone-handphonean Gitu Sekarang kan kumpul Handphone aja kerjaannya kan Main bener-bener Nanti kemaksudnya Kalau nanti anda punya Arisan-arisan Kayak begini gitu kan Pergi oting Beneran main Ya Tentunya dengan tetap Menjaga adab Dan aurat kan Kayak begitu ya Jadi mereka tuh Ada yang dibikin Botol-botol Terus mereka Ngelempar gelang-gelang Oh itu bahagia bangun Ketika masuk Nenek-nenek 70-80 tahun gitu kan Kenapa Mereka seperti Di uongke Gitu loh Dimanusiain Karena umur segitu kan Kadang-kadang Anak udah pergi Cucu Cici Segala macam Kadang-kadang Gak dekat sama dia Jadi kayak Merasa sepi Gitu loh Nah Hubungan sosial Seperti itu tuh Yang memang Menjadi salah satu Apa tuh namanya ya Kaedah hidup sehat Yang luar biasa Makanya kalau kita Lihat ayat-ayat Dalam Al-Quran itu Banyak sekali Ayat-ayat hubungannya Dengan sosial Bahkan setahu saya Kalau gak salah sih ya Sekitar sepertiga Saya pernah Saya dalam Satu kajian itu Itu hubungan dengan sosial Artinya hubungan Dengan orang lain Ya Yang sekarang ini kan Hubungan dengan orang lain kan Ya Gitu lah Gitu lah Makanya nanti Kalau ketemu Teman-teman gitu Udah handphonenya Taruh dulu Ngobrol lah Ya Main sama teman gitu kan Main apa Kek peta umpet Kek apa Kek Akhirnya ketawa sendiri Sebab apa Jaman sekarang itu orang Susah betul ketawa Gitu loh Susah betul ketawa Senyum susah Nanti habis ikut Kajian agama pun Susah ketawa Ada orang yang sibul Ada orang yang begitu Padahal yang terjadi apa Atau ya Maksud agama itu Syariat yang Allah turunkan Terakhir mungkin Karena sudah jam 3 Saya harus pergi lagi Syariat yang Allah turunkan Ini ya Bapak-bapak sekalian ya Agama yang mulia ini Itu makositnya Maksudnya Tujuannya itu dua Yang pertama Membuat orang itu Jadi baik Khair Yang kedua As-sa'dah Sa'dah itu bahagia Baik dan bahagia Jadi kalau ada orang Ngaji Gak bertambah baik Gak bertambah bahagia Ada yang gak bener ngaji Itu Tujuannya gak dapet Apapun bentuk kajiannya Atau mungkin niatnya dia Atau apa disampaikan Gak barokah Segala macam lah Ya Ingat baik-baik itu Al-khair dan salat Artinya Kalau bicara tentang Jadi pasang kaedah tadi Pada puasa Sama Puasa itu harus bikin Kita bahagia Bukan tersiksa Puasa itu harus Menjadikan kita lebih baik Bukan menjadi tidak baik Baik apanya Lebih baik apa Semuanya baik Iman baik Akhlak baik Ya Emosi baik Jiwa baik Harusnya begitu Makanya bahasa Yang dipakai Nabi Al-Sallat Orang yang berpuasa Ramadan itu Nanti di akhirnya Ketika disawal itu Kata Nabi Seperti bayi baru lahir kan Bayi baru lahir itu Kira-kira ada kebencian gak Nah ada Kita ngeliat Itu seneng gitu loh Bahkan dia pipis pun Kita seneng Gitu loh Itulah yang harusnya Kita rasakan Kalau kita berada Pada lingkup syariat ini Ya Kalau bahasa Allah Dalam surat Toha itu Ma Anzalna Alaikal Kur'ana Litashkoh Dan tidaklah kami jadikan Atau kami turunkan Kur'an ini Ya Untuk membuat kalian itu Susah Gak mungkin Ya Karena Allah jauh lebih tahu Kita daripada Kita sendiri Saya kira mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Segala kebaikan Dan kekurangan Dari saya pribadi Dan Segala Kebaikan Kekurangan dari saya Dan kebaikan Tentu dari Allah Dan saya mohon ampun Pada Allah Dan semoga Apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat Ya Dan semoga Allah Sampaikan kita di Ramadan Tahun ini Dan Allah Jadikan Ramadan Tahun ini Menjadi Ramadan Lebih baik dari sebelumnya Dan semoga kita semua Dijadikan hari-hari kita Dalam Ramadan Jadi hari-hari yang penuh Dengan kebaikan Dengan ibadah Dengan amal soleh Dan tentunya kita mohon Pada Allah Semoga Allah Berikan kita keberkahan Dari malam Laylatul Khadar Dan mudah-mudahan Yang dimudahkan Waktunya Rizkinya Dimudahkan Allah Untuk berumroh Di bulan Ramadan ini Karena Nabi menjelaskan bahwa Umroh di bulan Ramadan ini Seperti haji bersamaku Insya Allah Ya Masya Allah Sehingga Masya Allah Saya dapatkan banyak kabar-kabar Di Saudi itu Ketika Ramadan Terutama di hari-hari ganjil itu Hotel-hotel yang Satu malam 200-300 juta itu Itu di booking Sama orang-orang Arab Di sana Ya Karena mereka tahu Barokahnya Hari-hari terakhir Ramadan Khususnya ya Tapi Masya Allah Mudah-mudahan ini Kita disini ya Juga diberikan ya Yang tidak kalah Baik